Intro Putri Chandrawati mengakui meminjam nama ajudan suaminya, Bripka Rikirizal dan Brikadir J untuk membuka rekening di bank. Kuasa hukumnya, Yanni Arman Hanis, mengungkap tujuan pembuatan rekening itu untuk tugas keduanya masing-masing sebagai ajudan. Ia menjelaskan bahwa rekening atas nama Bripka Rikirizal digunakan untuk keperluan keluarga Ferdis Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, rekening atas nama Brikadir Yosua dalam rangka mendukung keperluan rumah tangga keluarga Ferdis Sambo di Jakarta. Hal senada pun diungkapkan oleh pengacara Bripka Rikirizal, Yanni Arman Umar. Ia mengatakan uang dalam rekening Bripka RR merupakan milik istri Ferdis Sambo, Yanni Putri Chandrawati. Menurut Arman, rekening atas nama Bripka Rikirizal dibuat putri sejak tahun 2021. Namun, uang dalam rekening itu tidak pernah digunakan Bripka RR. Sebelumnya, pengacara keluarga Brikadir J, Kamarudin Semancutak, mengungkap soal dugaan aliran dana dari rekening Brikadir Yosua. Menurut Kamarudin, ada empat rekening milik Brikadir J yang diduga dikuasai Ferdis Sambo dan kawan-kawan. Kamarudin mengatakan jumlah uang dari rekening Brikadir J yang mengalir ke rekening lain, yakni sebesar Rp200 juta. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK mengakui adanya pemindahan dana yang cukup besar pasca terbunuhnya Brikadir Yosua. Bumbas PPATK, Natsir Kongah mengonfirmasi, soal kejanggalan adanya transaksi keluar dengan angka cukup besar dari rekening Brikadir J setelah peristiwa tersebut. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, ataupun pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Namun PPATK tidak bisa memberikan informasi lebih detail perihal transaksi tersebut karena hanya boleh disampaikan kepada penyidik dan bukan konsumsi publik. Terima kasih telah menonton!